Intro Teman-teman, seperti yang kalian lihat di judul dan thumbnailnya Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama Kang Soleh Solehun Kang, damang Kang? Alhamdulillah Alhamdulillah damang Kang Soleh ini baru pulang dari Amerika Serikat ya? Ya, seminggu lalu Terus langsung bikin keramaian di Twitter Tapi kemarin itu perpanjang SNK apa Kang? By the way Motor Yang Triumph? Iya Oh yang Triumph Jadi itu yang bikin ramai Tapi sekarang kita akan ngobrolin soal pengalaman otomotif lah kan Dari awal sampai kemarin riding di Amerika Tapi awal banget jatuh cinta dengan dunia otomotif ini Di tahun berapa dan karena apa Kang ceritanya? Waktu SMP apa SMA ya Saya lupa tepat itu nonton film ini Renegade Ada karakternya namanya Reno Raines Pemburu hadiah itu Bounty Hunter Yang main Lorenzo Lamas Lorenzo Lamas ya Dia naik Harley, naik chopper Terus telanjang dada Apa pokoknya gagah banget Pas sejak nonton film itu Waduh saya pengen punya motor Kayak keren banget itu Dia tuh si Renegade itu kan Dulu kan hits banget tuh serial Renegade tuh di RCTI itu Sampai dibikin parodinya sama Mandra jadi Mandraget Gara-gara itu sebetulnya Dari dulu tuh dari kecil pengen punya motor Motor gede lah Karena ngeliat di film itu kering sekali itu motor Gagah gitu Itu sih awalnya pengen punya motor tuh Terus lalu akhirnya punya motor pertama? Kalau motor pertama itu tahun 97 Waktu kuliah Jadi kuliah di UNPAD Karena rumah saya di Antapani Buat ke kampus Jatinangor Agak jauh kan Terus naik bus lama dan lebih mahal Jadi bapak beliin saya motor Motor pertama itu tahun 94 Suzuki Crystal Suzuki Crystal ya? Dua tak ya? Dua tak 110 cc Itu setahun saya pake Suzuki Crystal itu Tahun 95 saya ganti dari Suzuki Crystal ke GL Pro Karena si Suzuki Crystalnya sehernya kan udah kena Jadi setiap di kena apa Setiap di lampu merah Kebul apa sih Asep gitu Wah udah kayak tukang sate Orang perih Udah gitu kayaknya kan Saya sama temen Temen saya yang selalu boncengan Berdua badannya gede-gede Terus kayaknya kalau Suzuki Crystal Kurang gede deh badan Motornya buat kami berdua Akhirnya yaudah lah Tahun 95 beli GL Pro Karena ya itu apa Ya Kan Saya seneng motor tuh Bukan yang motor sport ya Motor-motor yang Motor street lah Klasik lah ya Ya klasik Yang saat itu tahun 95 Yang lebih mendekati ke nuansa Desain klasik kan GL Pro GL100 kan udah GL100 sebetulnya suka Cuma waktu itu kan udah terlalu tua GL100 saya nyari motor yang agak mudaan gitu Kalau Tiger terlalu sporty kan Tiger desainnya udah modern kan Tahun segitu Kalau R.E. King Kayaknya dua tak Saya capek ngurus Terus oleh samping Jadi pengen nyari motor yang Empatak dan desainnya agak klasik Ya pilihan waktu itu Adanya ya paling mendekati ya si GL Pro Karena masih ada Nuansa-nuansa klasiknya GL Pro neotek tuh kan ya Ya neotek Saya beli dari orang Itu second tahun 95 Motornya tahun 98 Oh Eh saya beli 98 Motornya 95 Ya sampai sekarang masih ada tuh di garasi Sampai sekarang ya Iya Masih sehat itu GL Pro nya Masih sering dipakai tapi kan? Ya waktu Sebelum saya beli PSP Saya beli PSP baru dua tahun lalu Itu Saya pakai harian GL Pro itu Antar jemput istri Atau kalau pergi kemana-mana Yang males bawa mobil Saya pakai harian Sampai tahun 2020 Itu selalu saya pakai Kalau nggak pakai mobil Nah baru 2020 Saya punya PSP Jadi saya Apa Jarang pakai si GL Pro nya Lalu 2020 Tadi beli PSP Tapi sebelumnya kita tahu Kalau Kang Sol ini punya Triumph Yang tadi diurus ya Ya Itu dibeli tahun berapa kan? 2017 Oh 2017 ya Iya beli Triumph Kan Ya itu kembali lagi ke cerita Si Renegade Dulu kan selalu pengen punya Harley ya Karena Harley itu keren Cuma Waktu 2017 Itu Mau beli motor Saya pengen beli motor gede Tapi nggak mau motor lama Karena Nggak ngerti mesin Terus kayaknya Kalau ngurus motor tua kan Butuh energi Dan Dedikasi Terus Ya Butuh Inilah Waktu yang lebih Berat Waktu yang lebih banyak Dan Ya harus ngulik lah ya Saya kan males ngulik orangnya Saya kan beli motor gede Tapi baru Pengen punya Kalaupun nanti punya motor Lain lagi Motor gede lain lagi Itu motor pertamanya Pengen Saya BPKB nya Atas nama saya pribadi Atas nama saya sendiri Itu BPKB nya Benar-benar dari awal BPKB atas nama Soleh Solehun Nah waktu 2017 Tadinya mau beli Harley Tapi Harley Kalau baru mahal Kan relatif Lebih mahal Nah ternyata Kalau si Triumph itu Relatif Tidak Tidak semahal Harley lah Terus setelah Cari tahu Dari orang Oh Triumph itu Lebih enak Kalau buat di Jakarta Bisa dipakai harian Nggak terlalu panas Mesinnya Terus Lebih ringan Dan Pas Browsing-browsing Ternyata Wah klasik juga Ini si Triumph Terus waktu 2017 Baru ada Beberapa bulan Ada si Dealer Triumph Di Kemang ya Iya di Kemang Terus ternyata Eh harganya Ya relatif Lebih murah Kalau dibandingkan Harley Makanya akhirnya Belilah Triumph Iya Kalau ngomongin motor klasik Pilihannya kan lumayan banyak ya Ada Estrella Kalau Saki Terus ada juga Royal Enfield Akhirnya memilih Triumph Ada alasan khusus nggak Karena kan Inggris-inggris Mungkin Kang Soley Suka Ya itu Karena Apa Tadinya kan Apa Apa Pengennya ya Harley Itu mau kan mahal Terus si Triumph Itu kan cukup Ini Pilihannya karena gini Triumph itu Humble ya Buat orang yang Nggak ngerti motor Gede Itu dibilangnya Motor custom biasa Jadi tidak Seperti orang kaya Yang belagulah Motor Motor mahal Tapi buat yang ngerti Oh ini memang motor bagus Jadi salah satu pertimbangan itu juga Apa Cukup mewah untuk yang mengerti Tapi Cukup sederhana buat yang tidak mengerti Jadi kalau di jalan Misalnya Mau isi Apa mau tambah ban Atau apa Atau isi bensin Orang yang nggak ngerti Paling juga Ngiranya Oh motor custom Nggak akan Dibilang motor mahal Cuma kalau buat yang ngerti Oh ini motor bagus Ya itu akhirnya Pilihan jatuh pada Triumph Plus kan dari Inggris juga Sebagai Saya pecinta band-band dari Inggris Cocok lah Walaupun sekarang Yang dibikinnya di Reporter di majalah Trax Terus 2005 2006 Ke Playboy Terus 2008 Ke Rolling Stone 2008 Sampai 2012 Saya di Rolling Stone Gara-gara di Rolling Stone Kan saya Suka ngemsi Ngemsi sendiri Terus Kocak Satu kali Waktu masih jadi Reporter Apa Waktu masih jadi Wartawan di Rolling Stone Saya suka ngemsi Ngemsi Gara-gara dianggap lucu Terus Ada Apa Produser radio Waktu mau bikin offer Minta saya stand up Tahun 2010 Nah saya karena Tergiur dengan Honor 250 ribunya Lumayan buat beli CD Apa CD import Jadi yaudahlah Apa 500 ribu ya 500 ribu kalau gak salah Bayaran Jadi Gede ini buat Apalagi buat Ukuran Zaman itu kan Yaudahlah Mau nyoba stand up Pas saya stand up Ada temen bawa Handicam Saya minta tolong Rekamin Terus 2010 Keluarlah itu Video saya di Youtube Cuma gara-gara Saya pengen Ada nama Soleh Solihun Di Youtube Sesederhana itu Itu 2010 2011 Ketika komunitas stand up Muncul Saya diajakin Gara-gara video itu Yaudah Terus saya jadi Stand up komedian Dari 2011 Gara-gara Video itu Dari 2011 Sejak dari stand up Udah segalanya Jadi Ya dari stand up Ya pintu Kemana-mana Kebuka Dari apa Main film Terus Segala Menyutradarai Ke TV Dari situ lah Mulanya Dari stand up 2011 itu Siapa kita Prediksi Kita siapa Prediksi dong Prediksi Jaya 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 Sampai akhirnya menjadi tergabung di Prediksi Prediksi Ceritanya gimana Jaya 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 Motoran Terus Karena Masa Cuma Berdua Doang Akhirnya Mereka Ngajakin Siapa Lagi Biar Rame Udah Diajakin Yang deket Deket Andre Ngajakin Saya Terus Tiba-tiba Pokoknya Diajakin Yang Dimasukin Ke grup Semua Itu Iya Kalau Gak Salah Waktu Itu Cuma 6 Orang Pertama Kali Kumpul Itu Saya Andre Ronald Si Gading Omes Satu Lagi Siapa Ya Vincent Apa Kalau Gak Salah Pokoknya Belum Seperti Sekarang Jadi 13 Lupa Saya Ada Berapa Orang Awalnya Itu Si Andre Yang Gara-gara Mau Nemenin Andre Taulani Motoran Nah Si Andre Nulis Grup Whatsapp Itu Prediksi Karena Dia Ini Ya Masih Prediksi Besok Motoran Atau Enggak Semua Masih Sebatas Prediksi Nah Pas Hari Pertama Motoran Itu Kita Bilang Wah Ini Prediksi Motor Club Gara-gara Grup Whatsapp Itu Dinamain Prediksi Ama Andre Terus Itu Masih Biasa Aja Tuh Dari Berapa Orang Berapa Lupa Lama Makin Lama Ada Nambah Lagi Masuk Lagi Masuk Lagi Orang Sini Ajakin Sini Ajakin Sampai Akhirnya Pas 13 Dan Makin Ramainya Itu Setelah Kita Motoran Kebali Oh Yang pertama Kali Itu Ya 2020 Kami Motoran Kebali Dari Situ Iseng Dibikinin Vlog Waktu Itu Belum Serius Si Andre Waktu Itu Ngajak Ada Kayaknya Bukan Asisten Waktu Itu Temen Namanya Cucu Dia Dibawa GoPro Nge-rekam Nge-rekamin Kita Terus Di Apa Dimasukin Ke Taulani TV Ke Youtubenya Itu Tiba-tiba Jadi Meledak Dari Itu Panjang Panjang Juga Dari 2018 Sampai 2020 Akhirnya Jarang Ketemu 18 Sampai 20 Itu Nggak Ada Riding Riding Touring Lagi Itu Riding Pertama Di Bali Walaupun Pertama Kali Awal Terbentuk 18 Dibilang Dari 2018 Kita Paling Dalam Setahun Ketemu Berapa Kali Motoran Tapi Nambah Terus Orang Nambah 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 Sampai Lengkap Ya Gitu Aja Maksudnya Namanya Juga Prediksi Kadang Misalnya Udah Janji Mau Motoran Besok Ternyata Nggak Jadi Pagi Paginya Pada Males Nggak Jadi Gitu Aja Tapi Emang Dari Dulu Soalnya Ini Doyan Riding Doyan Touring Gitu Ya Dulu Waktu Kuliah Suka Motoran Ini Malah Saya Lebih Banyak Amag GL Pro Kemana Mana Sejak Punya Traj Paling Jauh Paling Ke Bandung Dulu Teman Teman Suka Pada Motoran Juga Turing Teman Teman Kampus Dan Sampai Terayam Nggak Pernah Di Turun Pernah Sekali Ke Bandung Sama Ke Bandung Sama Suka Bumi Ya Ke Bandung Sama Tanah Kita Pake Motor Pribadi Ya Karena Kadang-kadang Kalau Ke Bali Nyewa Ke Jogja Juga Dikasih Pinjem Kita Ngapain Bawa Motor Sendiri Kalau Cuma Buat Motoran Sehari Dua Apa Sehari Doang Dan Kita Akhirnya Bercerita Sampai Ke Amerika Turing Gimana Pengalaman Pertama Kali Akhirnya Sebelum Mengalami Merasakan Langsung Aja Pertama Kali Dijanjikan Untuk Wah Kita Bakal Turing Ke Amerika Jadi Ke Amerika Awalnya Ada Orang Amerika Apa Orang Indonesia Yang Tinggal Di Amerika Nawarin Prediksi Ayo Prediksi Turing Di Amerika Nih Saya Urusin Lah Apa Ininya Motorannya Ayo Muncul Wacana Itu Terus Kalau Saya Bila Ya Apa Yang Tanyanya Yang Stripping Kalau Yang Gak Stripping Pasti Bisa Bisa Ini Stripping Stripping TV Gimana Nih Pada Mau Seminggu Ijin Misalnya Terus Ternyata Yang Lain Yaudah Yuk Kita Motoran Ke Amerika Yang Stripping Pada Mau Nah Terus Tapi Si Orang Ini Ternyata Kan Apa Dia Punya EO Atau Travel Agent Waktu Kami Kasih Tahu Oh Ini Kebutuhannya Segini Biayanya Kalau Mau Ngajak Prediksi Kesana Terus Wah Saya Gak Sanggup Kata Orang Itu Nah Cuma Ini Anak Anak Terlanjur Udah Oke Kan Mau Turing Ya Udah Nyari Sponsor Kami Berangkat Kayak Gitu Awalnya Gara-gara Ada yang Orang sana Yang ngajak Sebelumnya Gak pernah Terpikir Buat motoran Di sana Cuma Gara-gara Ada tawaran Jadi Oh iya Seru juga Kayaknya Dulu juga Awalnya Mikir Gak mungkin Ini seminggu Kan Yang punya Acara Gimana Yang punya kerjaan Mau Ninggalin kerjaan Seminggu Cuma buat motoran Gitu Kan Awalnya Kayak gitu Eh Ternyata Malah Pada mau Akhirnya Karena kerjaan Juga Jadi Iya Karena Maksudnya Plus Mungkin Karena Pengen Merasakan Juga Dan Ini kan Nggak keluar Duit Minimal Kalaupun Yang stripping Ijin Tapi Ini kan Nggak keluar Uang Buat Ini Karena Ada yang Membiayai Lalu Gimana Rasanya Akhirnya Awalnya Biasanya Mungkin Riding Antapan Jatinangor Ini Riding Di Amerika Pertama Kali Itu Motoran Di Apa Di Los Angeles Kami Kaget Karena Aspal Ternyata Aspal Di Los Angeles Aspal Di Freeway Bukan Di Jalan Biasa Aspal Di Freeway Itu Kan Cor-coran Beton Nah Si beton Ada Motif Ada Alurnya Jadi Pas Pertama Nyoba Itu Kayak Mau Jatuh Gini Kayak Oleng Alurnya Ke Arah Ban Motor Iya Ini Ban Motor Kedepan Alurnya Mengikuti Ban Motor Kayak Kalau Di Jakarta Aspal Baru Mau Dibikinkan Suka Digaruk Dulu Karena Perasaan Kita Kayak Naik Di Aspal Itu Aspal Yang Belum Jadi Gitu Jadi Gini Psikologis Kenapa Ini Ban Ban Kayak Kempes Jadi Goyang Gini Jadi Rasanya Geng Iya Jadi Ini Kenapa Apa Ban Motor Kempes Ternyata Enggak Terus Apa Ada Yang Salah Dengan Motor Apalagi Motor Saya Paling Kecil Sportster Di Antara Yang Lain Jadi Makin Kerasa Jadi Gini Psikologis Cuk Limbung Udah Gitu Angin Kenceng Jadi Pertama Kali Yang Pas Perjalanan Berangkat Itu Menegangkan Karena Perasaan Seperti Mau Jatuh Dan Angin Kencang Banget Udah Gitu Kan Kita Ngebut Di Atas 100 Kilometer Perjam Karena Kalau Lambat Gak Gokin Orang Lain Jadi Udah Ngebut Dia Goyang Goyang Terus Angin Menegangkan Tapi Sebelumnya Kang Seloy Punya Pengalaman Menggunakan Hard Dapisan Enggak Belum Pernah Kan Biasa Disini Naik Terayam Makanya Ngambil Nyewanya Yang Harley Yang Paling Kecil Sportser Ajalah Biar Gak Kaget Ternyata Malah Lebih Enak Kalau Harley Gede Gede Karena Stabil Stabil Gak Goyang Motor Kita Yang kecil Begitu Di atas 110 km Per jam Jadi Angin Dari depan Belakang Kanan Kiri Makanya Pas disini Saya Gak Pengen Motor Naik Jalan Toll Malas Juga Disana Ngerasain Wah Gak Ini Tapi Disana Tidak Ada Jalur Khusus Untuk Motor Jadi Gabung Sama Mobil Gabung Jalan Rayanya Freeway Sama Kayak Tol Cikampek Lima Jalur Gede Gede Dan Mobil Ngebut Itu Yang Paling Susah Karena Jalannya Gede Mobil Kenceng Terus Aspal Beralur Aspal Disana Gak Selamanya Sempurna Ada Misalnya Cor Cor Kebelah Gini Jadi Ini Cor Disini Ada Rumput Kan Bahaya Kalau Kita Gak Waspada Kan Kelindes Yang Tengah Tengah Tergelincir Jadi Gini Ada Celahnya Gitu Gak Semuanya Rapet Aspal Ada Beberapa Bagian Yang Tiba Tiba Cor Cor Rumput Sedikit Kan Kalau Naik Mobil Maaf Naik Motor Bahaya Betul 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 Tapi Si Anak Anak Perisi Lain Ada Yang Pake Sportster Juga Ada Si Ronald Sama Ini Surya Sportster Bertiga Karena Si Ronald Sama Karena Saya Dia Disini Pun Naik Royal Anvil Jadi Begitu Nyoba Hari Gak Mau Yang Gede Gede Kalau Surya Karena Gak Kebagian Yang Gede Jadi Dia Ngambil Yang Sportster Juga Nah Soal Kebagian Gak Kebagian Itu Motor Siapa Kang Nyewa Itu Ada Di Website Jadi Kita Milih Mana Yang Kita Cuka Kita Ya Kayak Tapi Ini Harley Macem Macem Ada Dari Mulai CC 50 50 Ada Dari 50 CC Sampai 2000 CC Ada Motor Segala Macem Motor Ada Segala Macem Merk Ada Lalu Untuk Aturannya Sim Ada Sim Kita Biasa Internasional Waktu Saya Berapa Bulan Lalu Nyewa Mobil Sim Sim A Biasa Asal Kita Kan Peraturannya Cuma Kalau Yang Mobil Ada Tulisan Asal Sim Kita Ada Tulisan Bahasa Inggris Bahwa Itu Driving License Sim Indonesia Kan Udah Ada Dalam Kurung Driving License Bahkan Nggak perlu Konversi Yang 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 Perlu Dikonversi Itu Kalau Misalnya Sim Jepang Atau Arab Kan Tulisannya Bukan Bahasa Inggris Dia Perlu Ada Terjemahannya Bahwa Ini Driving License Kalau Indonesia Kan Udah Ada Dalam Kurung Nanti Terus Ada Selfie Sama Sim Nanti Sama Dia Di Verifikasi Oh Boleh Nih Nyewa Kayaknya Dia Udah Ngecek Kalau Sim C Di Indonesia Sim C Itu Sim Motor Nggak Perlu Pakai Sim Internasional Balik lagi Ke Pengalaman Riding Di Kan Kita Di Sebelah Kiri Tapi Ini Kebalikannya Kalau Maju Kalau Normal Nggak Kagok Yang Kagok Pas Belok Terutama Kagok Karena Kadang-kadang Refleksnya Mau Ngambil Ke Kiri Jalan Padahal Harusnya Ke Kanan Berhenti Mau Belok Misalnya Di Lampu Merah Mau Belok Ke Kiri Kalau Belok Ke Kanan Gampang Karena Sudah Pasti Jalurnya Nggak Kalau Belok Kiri Itu Refleksnya Masih Mau Ngambil Ke Kiri Jalan Ke Yang Arah Berlawanan Harusnya Kita Menjauh Kalau Belok Kiri Kan Harusnya Begini Bukan Begini Kalau Belok Kanan Aman Itu Yang Kagok Di Belok Kirinya Sebetulnya Butuh Berapa Harga Penyesuaian Ini Karena Saya Waktu Sebelum Amah Prediksi Kan Ke LA Juga Udah Pernah Nyetir 10 Hari Mobil Ya Jadi Pas Kemarin Udah Nggak Ter Kagok Jadi Udah Terbiasa Waktu Pas Waktu Nyet Nyewa Mobil Tiga Hari Adaptasinya Kagok Di sebelah Kanan Tapi Kalau Kita Ngomongin Perbedaan Karakter Pengendara Dan juga Jalanan Di Indonesia Sama Amerika Itu Apa Aja Saya Kita Ngomong LA Aja Dulu Ya Kalau LA Relatif Tertib Saya Waktu Nyetir Mobil Dan Nyetir Motor Relatif Mereka Tuh Di Jalurnya Aja Jadi Kalau Di Kanan Kanan Di Tengah Tengah Kiri Kiri Kalaupun Misalnya Mereka Mau Kekiri Udah Kiri Enggak Yang Kiri Kanan Kiri Kanan Makanya Waktu Saya Nyetir Juga Pertama Kali Nyobain Nyetir Mobil Di LA Enggak Terlalu Panik Karena Orang Orang Itu Yaudah Misalnya Dia Di Jalurnya Aja Dia Baru Pindah Jalur Pas Mau Belok Aja Enggak Jarang Banget Mobil Yang Saliban Apa Ngambil Kanan Kiri Kanan Kiri Zig Zag Jadi Kalau Di Kanan Kanan Di Tengah Tengah Baru Mau Belok Kiri Dan Belok Kiri Pun Tertib Karena Ada Kiri Ya Kalau Di LA Relatif Tertib Ya Jadi Buat Saya Yang Pengemudi Baru Di Ya Menaik Mobil Dan Motor Pun Gak Terlalu Menakutkan Nah Kalau Di Nyoyok Baru Orang Pada Ugalan Nyetirnya Kalau Di LA Relatif Aman Maksudnya Kalau Mau Nyoba Nyewa Mobil Atau Nyewa Motor Gak Terlalu Panik Sama Lalu Lintas Karena Orang Relatif Lebih Tertib Kalau Highway Gimana Gang Iya Sama Highway Pun Gitu Tertib Cuma Ya Memang Pusing Karena Misalnya Kalau Dari Satu Titik Ketitik Lain Kita Harus Masuk Freeway Nanti Itu Kalau Pakai Aplikasi Itu Nanti Misalnya Suruh Belok Kiri Ambil Yang Apa Nomor Misalnya Interstate 110 Nanti Tiba-tiba Berapa Kilo Lagi Ngambil Ke Jalan Yang Nomor 6 Atau Itu Yang Repot Karena Los Angeles Gede Banget Jadi Dari Satu Titik Lain Kita Harus Melewati Freeway Yang Penuh Persimpangan Dan Bertingkat Bukan Bertingkat Jadi Bercabang Banyak Banget Jadi Kita Misalnya Dari Sini Ngambil 101 Nanti Tiba-tiba Di Depan Belok Ke Freeway 2 Nanti Masuk Lagi Keluar Disini Itu Repot Membiasakannya Kalau Buat Turis Membiasakan Wah Ini Ambil Kanan Abis Ini Cuma Disana Bener-bener Berguna Panah-panah Di jalan Denaya Ini Buat keluar Doang Ini Buat Misalnya Mau Pindah Jalur Ini Kemana Kemana Kan Kalau kita Ngomongin Kepredisinya Di Amerika Tapi Umum Orang Bergerombol Turing Pakai Jaket Yang Sama Ada Ngeliat Gak Pada Saat Jalan Gak Ada Jadi Cuma Satu-satunya Kayak Gitu Ya pas kita Dan Yang naik motor pun Jarang Disana itu Saya baru tau Pas Baru pulang dari Ridingnya Setiap Pengemudi motor Selalu pada begini Saling menyapa Respek Katanya Tandanya Jadi Motor Apapun Mau itu Motorsport Harley Apapun Cup Selalu Saling menyapanya Jadi Saling menyapa Gini Peace Gitu Ya Respek Katanya Karena jarang Pengendara motor Disana Jadi Sekalinya Ketemu Sesama Pengendara motor Pada begini Jadi Pada Saling Nyapa Gitu Kalau di Kita Kita kan Cuma Kalau di Kita kan Saling Kelaksuan Pespa Klasik Dengan Pespa Klasik Klasik Kalo Disana Gak Kemarin Saya liat Ada orang Naik Motorsport Nginiin Ke Yang naik Harley Jadi Pas saya Tanya Ke Orang Sananya Itu Tanda Respek Sesama Pengendara Roda Dua Kalau Disini Terlalu Banyak Motor Ngapain Mau Saling Respek Orang Udah Tidak Istimewa Naik Motor Disana Karena Jarang Kayaknya Jadi Merasa Brotherhood Dan Waktu itu Lagi Gak ada Yang Pake Vise Bareng Bareng Tapi Sempet Mencuri Perhatian Banyak Orang Gak Maksudnya Sampai Harus Diberhentiin Polisi Atau Diberhentiin Si Gak Pas Kita Nyampe Kan Kami Riding Dari Los Angeles Ke Joshua Tree Itu Kayak National Park Gitu Jarak Dari Los Angeles 200 Kilo Lebih Lah Pas Sampai Joshua Tree Itu Kan Udah Menjelang Maghrib Pada Ngumpul Disamperin Sheriff Ditanya Ini Mau Ngapain Dari Mana Karena Dikiranya Geng Motor Mau Takutnya Geng Motor Mau Janjian Berantem Di Dalam Karena Kan Kalau Dari Belakang Itu Kan Memang Geng Motor Kan Fas Prediksi Apalagi Yang Baru Karena Modelnya Kan Dari Jeans Terus Logonya Standar Logo Logo Motor Ada Tiga Bagian Tulisan Di Atas Logo Di Tengah Tulisan Lagi Di Bawah Buat Orang Yang Gatau Muka Andrea Taulani Mungkin Dipikirnya Kan Wah Ini Tokoh Revolutioner Mana Pake Baret Apa Jadi Ditanya Mas Sherif Ke Gaya Gita Siapa Ini Dari Mana Apa Kepentingannya Kumpul Kumpul Gini Udah Mau Malam Pas Dikasih Tahu Oh Enggak Ini Klub Motor Bercanda Apa Mereka ini Turis Oh Baru Aman Tapi Riding di Amerika Salah satu Impian Otomotif Console Enggak Iyalah Apalagi Balik lagi Ke Lorenzo Lamas Apa Renegade Terus Film Easy Rider Apa Film Motor Motor Apa Film Hollywood Yang Menunjukin Naik Motor Di Amerika Route 66 Apalagi Route 66 Kan Apa Salah satu Lagu Legend Terus Dibawain ulang Sama Rolling Stone Itu kan Jadi Pas ngelewatin Route itu Kayak Wah Ini yang Biasa Didenger di lagu Terus Biasa Nonton Di film Naik Motor Di Amerika Naik Harley Makanya Kemarin Apa Kami Bilang Udah Ya Semua Sepakat Naiknya Harley Aje Biar Kerasa Naik Harley Di Amerika Kan Ya Yalah American Dreamer Sebagai pecinta Motor Kan Kayaknya Salah satu Impiannya Pengen Ngerasain Jalan Raya Amerika Naik Harley Davidson Tapi Ada lagi Impian So Automotive Motor Harus Punya Harley Satu Saat Atau Punya Riding Dimana Ya Pengen Punya Harley Tetap Kan Dari Dulu Apa Pengen Dulu Apa Saya Bilang Indikator Kalau Udah Kaya Pasti Punya Harley Pengen Dari Dulu Pengen Punya Harley Kalau Riding Ada Rencana Misalnya Pengen Banget Riding Di Dataran Tertinggi Dunia Mungkin Himalayan Engga Engga Ngapain Himalayan Susah Oksigen Engga Saya Bukan Yang Petualang Petualang Bawa Gitu Amerika Aja Ya Itu Cukup Route 66 Ya Mungkin Di Inggris Kali Ya Bawa Terayum Mungkin Motoran Di Nah teman-teman kita masuk ke statement kedua yaitu gas atau rem Disini kita akan kasih tau ke Kang Soleh isu-isu atau berapa statement lah Nanti Kang Soleh bisa sebut gas atau rem Gas itu berarti setuju, rem itu gak setuju Ada lima statement Kang Kita mulai dari yang pertama ya Nah yang pertama Semua anak motor Pasti motor impiannya Harli David Sen Rem Rem ya Oke menarik Nah yang kedua BB makin mahal Ganti motor konvensional ke motor listrik Rem Rem juga Oke Lalu Rem itu gak setuju kan Rem itu gak setuju Nah yang ketiga Pemerintah wajibkan penggolongan sim Rem Rem juga Oke Yang keempat Urusan pajak kendaraan rumit Harusnya dipermudah Rem Eh itu tuh Cenderung rumit ya Berarti saya tidak setuju Bahwa cenderung rumit Iya Menurut saya gak rumit Iya Berarti rem kan Rem betul Yang kelima Yang terakhir Pemerintah harus batasi populasi sepeda motor Agar tidak mace Rem Rem ya Iya Oke Oke sekarang kita klik satu satu nih Kang Yang pertama Semua anak motor Pasti motor impiannya Harley Kenapa Kang rem Kang Soalnya ada temen saya Motor impiannya Vespa Ya anak Vespa Dia kan anak motor juga Dia gak Gak ada Gak ada Impian Harley Iya Kan dia anak motor juga Dia mah Vespa banget Enggak Dia gak pernah bermimpi Sekalipun punya Harley gitu Iya 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 Jadi gak semuanya Semua anak motor ya Iya Walaupun ya kadang Harley itu jadi Impian-impian beberapa orang Anak-anak dia Iya Tapi kayaknya gak semua juga Ada yang memang senengnya Motor impiannya Indian Atau mungkin Motor impiannya Triumph ya Iya Triumph atau BMW Kan beda-beda Iya Iya Lalu yang kedua BB makin mahal Ganti motor konvensional Ke motor listrik Pernah nyoba motor listrik Sebelumnya Kang Enggak Oh gak pernah ya Enggak belum pernah Eh pernah naik waktu itu Pernah dibonceng Enggak ada suaranya Tapi isu elektrifikasi ini gimana Kang Motor mobil-mobil ganti ke listrik Motor ganti ke listrik Iya kan isunya karena polusi ya katanya Cuma kan katanya Mau apa Kendaraan listrik juga sama aja Buat alam juga Pencemaran lingkungan juga Kan apa Limbah-limbah baterainya itu Katanya kan Jadi kalau isunya Apa lingkungan Ternyata katanya kan Mau apa Kendaraan listrik juga Bukan Solusi yang baik buat Alam Jadi ya kalau sama-sama Mencemarkan lingkungan Ya pakai aja dulu lah BBM sampai habis Ganti gangutan umum kali Kang ya Iya maksudnya kalau memang mau Itu mah gak usah pindah ke kendaraan listrik Pindah ke kendaraan umum aja Itu kan lebih Lebih solusi Maksudnya Mengurangi minimal Mengurangi mobil Yang bergerak gitu Lalu yang ketiga Pemerintah wajibkan Pengolongan sim Moge Ya Gak menjamin lah Maksudnya mau digolong-golongin Udah aja lah si motor Nanti Nambah-nambahin dompet Banyakan sim Iya ada sim C biasa Sim C satu Aduh Dompet Jadi Kan di dompet Cuma sedikit Selahnya Slotnya Belum sim A Belum sim C Belum KTP Belum ATM Belum Imani Belum ini Nanti nambah lagi Sim BPJS Segala macem Ribet Udah Satu aja lah Cukup lah Tapi kemarin di Amerika Ada pengolongan sim gak sih Gak tau ya Kayaknya gak ada deh Ya itu buktinya sim C aja Kepakai di Amerika Oke Yang keempat Urusan pajak kendaraan rumit Harusnya dipermudah Ini kemarin juga relate ya Baru kemarin ya Menurut saya mah Udah mudah kok Udah mudah ya Iya Maksudnya kan itu Apa Apalagi yang satu tahunan ya Satu tahunan mah Kurang dari 15 menit selesai Saya bayar pajak selalu sendiri ya STNK Apa SIM Segala macem Apa Ya terutama yang satu tahunan itu Saya selalu datang ke situ apa Di Kuningan ada namanya Mall Pelayanan Publik Ah itu mah datang Ngambil antrian Plus selalu sepi lagi Kalau di MPP itu Gak nyapi 15 menit Datang kita dipanggil Ada nama antian Kasih STNK kita Sama BPKB Sama KTP Terus Kasih ke petugasnya Duduk Dipanggil Bayar Jadi Gak nyapi 15 menit Kemarin karena 5 tahunan Agar repot Karena harus cek fisik doang Tapi itu cuma Iya yang beda lantai Cuma cek fisik doang Yang ribet Karena parkirnya doang Cek fisik Parkir motor Ngambil berkas Balakin lagi Tapi sebetulnya Tidak tergolong ribet Karena Menurut saya Jelas Begitu bayar Itu tinggal di Satu lantai semua Dan itu pun jelas Dari Dari loket paling kiri Berakhir di loket paling kanan Dan Benar-benar cuma Kasih Panggil Ambil Ambil Kasih Panggil Bayar Gesek Sejak Boleh pakai Gesek Menurut saya Dulu memang sempat Belum menerima Gesek Tahun berapa Saya pernah Perpanjang STNK 5 tahunan Bayar pajak Tahunan Dia belum menerima Gesek Ada kalanya Tahun berapa Cuma bisa pakai Bank DKI Kalau tidak salah ATM-nya Jadi harus bawa duit Cash Gede-gede Sekarang udah bisa Semua bank Bisa debit Dan semua bank bisa Kalau dulu Bank DKI Doang Nah sekarang Setelah semuanya Menurut saya sih Tidak rumit Cuma kadang orang Mikirnya udah Belum apa-apa Males dulu Iya Ya kan Dipikirinnya Motocopy itu ribet Padahal kan Tinggal kasih aja Ke tukang motocopy Nanti sama dia Dicekrek-cekrekin Kita tinggal ngasihin Iya Berarti sebenarnya Udah mudah ya Asal kita ikutin Alurnya aja ya Iya Kecuali misalnya Bayar disini Terus ngasih berkas Ke lantai ini Balik lagi ke lantai ini Baru itu ribet Kalau sejauh Pengalaman saya Kemarin ngurus 5 tahunan Juga semua satu lantai Gak ribet Dan Apa Sejam 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 15 menit Selesai Ditambah ada Dramanya dikit Kang ya Nah Kang Soley Yang kelima Menarik nih Kang Soley Pemerintah harus Batasi polisi bermotor Agar tidak macet Kang Soley pilih rem Kan jauh Udah paling macet nih Kang ya Ya mau dibilang Setuju dibatasi Motor saya ada Empat Kan gak enak Nanti Munafik ya Makanya Akhirnya rem aja lah Kang ya Karena masih pengen Nambah motor kayaknya Iya Soalnya Apa ya Soalnya Motor itu Kendaraan Murah Murah dan efektif Serta efisien Ya Ada Ya memang Baiknya orang Naik angkutan umum Cuma gini loh Misalnya Rumah kayak di Sini nih Pinggiran-pinggiran Depok Mau kerja di Jakarta Kan tetap harus naik motor Kalaupun dia mau naik MRT ya Biar murah Terus kadang-kadang Misalnya Ya tetap lebih murah Biayanya naik motor sih Kemana-mana ya Motor Seboros-borosnya motor ya Seboros-borosnya motor Tetap dia lebih murah Daripada kita Misalnya Lebih murah dan cepat Daripada kita naik Misalnya Angkut dulu MRT dulu Ya memang Itu solusi yang bagus Kalau angkutan umum Tapi ya Sejauh ini sih Agak susah ya Kayaknya Berharap kepada itu ya Kang ya Iya kecuali Maksudnya MRT Udah sampai ke Depok Atau apa Mungkin bisa ya Siapa tau nanti Jalur MRT ada dari Kota Depok Sampai ke Jakarta Mungkin bisa dikurangin motor Tapi ya Saya juga kadang-kadang Misalnya Kalau dari rumah Mau ke ini Ada MRT atau motor Ah motor aja lah Lebih praktis ya Kang ya Iya dan motor itu kan Orang tinggal di gang pun Bisa punya motor Gak perlu punya garasi Gede Ya maksudnya Gak punya garasi pun kan Motor masuk rumah Iya Ya gak susah ya Mau mendukung pembatasan Sebetulnya mungkin Mobil yang perlu batas Wow Gak tau juga sih Tapi kan itu duit Tapi keresahan ini tuh Keresahan orang-orang Kayak kita Kang Yang juga tinggalnya Di Pinggiran Kalau saya tinggalnya Mungkin di daerah Fatmawati Yang ada MRT kan Itu mah Iya kecuali Makanya Kecuali Di MRT pun Misalnya nih ya Rumah di Pondok Labu MRT kan di Fatmawati Dari rumah Kesitunya kan Tetap harus naik Ojek Atau apa Gak bisa Naik angkot lama Tetap aja Terus kadang-kadang Nah naik ojek Kesitu 10 ribu Angkos ininya MRT kesananya Berapa ribu Terus Pulang gitu lagi Iya pulang pergi Nah naik motor Lebih murah Bisa mampir lah Bisa mampir lah Iya Ya emang Susah sih Ya mungkin harus Kalau transportasi Umumnya dulu Dibagusin kali ya Karena susah buat Ngebatesin kendaraan Nanti orang jualan juga kan Industrinya Kang ya Iya industri Ya sebenarnya Memang harusnya Apa Transportasi umumnya Diperbaiki Baru nanti lama-lama Orang bakal Beralih sendirinya Jangan Dipaksa Mengurangi Kendaraan umum Pribadi Agak susah ya Gak tau lah Bukan urusan saya Terakhir Kang Soleh Kira-kira Dalam waktu dekat ini Ada proyek apa nih Kang Oh tahun depan Mungkin Mungkin ya tahun depan Entah Januari Minggu keberapa Mau launching film Oh rilis film ya Ini film itu berarti Kang ya Kalau Kalau konteksnya Menyutradarai sendiri Itu Pertama Oh Yang pertama itu Ini Kalau yang sebelumnya Kan sebelumnya Mau jadi apa Sama Reunizade Sama Mountitiwa Oh itu bareng ya Kerjasama ya Sama sitradarai lain Berarti kan soalnya penulis Kalau disini Nanti di Star Syndrome Sendiri Menyutradarai Nulis doang gitu Nulis orang lain Star Syndrome Awal tahun depan Teman-teman Sementara kalau Stand up specialnya Kira-kira kapan deh Kang Gak tau Belum tau ya Belum tau Ikutin aja Sosial media Kang Soleh deh teman-teman Tampak